Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokrawi, Papua Barat melakukan kunjungan ke Metro TV untuk mensukseskan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat melakukan kunjungan ke Metro TV untuk sosialisasi Jelang Pilkada Serentak 2024. Dalam kunjungannya Komisioner KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, Wihelmus Midian Haipon mengatakan pihaknya optimis dengan keikut sertaan masyarakat Pegunungan Arfak dalam pemilihan Kepala Daerah November mendatang. Hal tersebut terlihat dari partisipasi masyarakat Pegunungan Arfak pada pemilu Februari lalu yang mencapai 98 persen. Wihelmus juga mengatakan bahwa sekitar 32.000 pemilih di Kabupaten Pegunungan Arfak akan kembali terlibat di Pilkada Serentak bulan November mendatang. Pilkada di Kabupaten Pegunungan Arfak sampai sejauh ini kami baru masuk di tahapan NEBS, yang akan dilanjutkan pada tanggal 27 besok dengan masuk di tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati sampai dengan 29 Agustus. Sikap optimis juga disampaikan Ketua KPU Kabupaten Manokwari Papua Barat, Christine Rumkabu, yang mengatakan bahwa keikut sertaan masyarakat Kabupaten Manokwari dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Manokwari akan tinggi. Hal tersebut berkaca pada pemilu Februari lalu yang mencapai 80 persen. Nantinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak dan KPU Kabupaten Manokwari akan bekerjasama dengan Metro TV dalam pelaksanaan debat peserta calon kepala daerah. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari, mari kita sama-sama mensukseskan Pilkada Kabupaten Manokwari yang aman, lancar, damai tentunya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, tetapi semua stakeholder pemangkau kepentingan di Kabupaten Manokwari, baik pemerintah daerah, TNI Polri, dan semua masyarakat, toko ada, toko masyarakat, toko pemuda, toko perempuan yang berada di Kabupaten Manokwari, mari kita sama-sama sukseskan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Manokwari. Sementara itu, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat berharap masyarakat kota Samarinda dapat lebih aktif memilih dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Hal ini menjadi perhatian karena tingkat partisipasi Pilkada di tahun 2020 melemah, sehingga pihak KPU mengganding banyak calon partai ataupun perseorangan yang ingin menjadi kepala daerah. Hingga tahun ini Firman menghitung jumlah pemilih kota Samarinda dapat mencapai 616 ribu pemilih yang dapat mengikuti kontestasi Pilkada. Pihak KPU Kota Samarinda juga masih menunggu pencalonan para calon pemimpin hingga tanggal 27 Agustus mendatang. Untuk persiapan KPU Kota Samarinda menjelang Pilkada itu hari ini kami sudah menuntaskan satu tahapan dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah calon persorangan. Untuk Pilkada Kota Samarinda, calon wali kota Samarinda, kami sudah melakukan verifikasi faktor dan hasilnya memenuhi syarat untuk pasangan Bapak Andi Harun dan Sapa Rudin. Nah sementara untuk hal-hal lain kami juga masih berproses seluruhnya, termasuk nanti divisi teknis Pak Ari akan melakukan penetapan pada tanggal 19 Agustus, penetapan sebagai calon persorangan. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!